Usai menyaksikan proses otopsi ulang, Jasad Afif Maulana, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendatangi TKP. Lokasi Jasad Afif Maulana ditemukan di bawah jembatan Kurangji Padang. KPI menilai banyak kejanggalan yang ditemukan saat mengusut kasus kematian Afif. Atau penggalian kembali makan Afif Maulana telah selesai dilakukan dan kini jenazahnya dilakukan otopsi. Eksumansi dan otopsi dilakukan sesuai permintaan keluarga untuk mencari titik terang tewasnya Afif yang diduga dianyai oleh polisi. Penggalian kembali atau eksumansi jenazah Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun yang tewas, diduga karena penganyaiayaan, berlangsung di TPU Tanah Sirah, Lubuk Begalung, Kamis 8 Agustus 2024. Proses eksumansi berlangsung terbuka dan bisa disaksikan oleh warga. Proses penggalian dilakukan sejak pukul 8 pagi dan pada kamis siang, jenazah Afif langsung dibawa ke RSUPM Jamil Padang untuk diotopsi. LBH Padang yang merupakan kuasa hukum Afif menyatakan turut menghadirkan tim observasi dalam proses eksumansi ini. Hasil otopsi akan keluar dalam waktu beberapa minggu. Bila ada temuan yang bisa mengarah kepada dugaan penganyaiayaan, LBH berharap kasus ini bisa naik ke penyidikan. Dilihat kemungkinan-kemungkinan apakah ada pelukaan atau bagaimana, disitu dilihat sementara waktu. Jika ada ditemukan, maka akan dikirim ke labor-labor yang sudah disepakati malam tadi di RSUPM Jamil. Hasilnya tentatif karena ini akan melakukan mikroskoptik, jadi ada kemungkinan 2-4 minggu hasilnya akan keluar. Otopsi dilaksanakan di ruang instalasi forensik RSUPM Jamil Padang oleh tim dari Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia. Berbeda dengan ekshumasi, proses otopsi berlangsung tertutup, hanya bisa disaksikan tim dokter forensik, penyidik, perwakilan keluarga, dan kuasa hukum. Kumpul nasi yang hadir saat proses ekshumasi meminta semua pihak mengacu kepada hasil otopsi yang masih berlangsung dan jangan menduga-duga. Masam, KPAI, pengusman hadir ke sini dalam rangka mengawasi, mengawal jalannya proses ekshumasi dan protopsi ini. Ini tentunya sesuai dengan harapan dan perlumpaan dari pihak keluarga. Soal hasil nanti kita tunggu sama-sama, karena yang bisa menjelaskan akhirnya, saya bukan ahli forensik kekupulan. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya, marilah kita mengacu pada hasil dan menduga-duga. Karena ahli ini yang turun langsung, dan ahli ini sudah melakukan ekshumasi dan otopsi diperlap. Ekshumasi dan otopsi ini merupakan permintaan keluarga. Keluarga menduga Afif Maulana tewas karena dianiaya polisi saat diamankan karena dituduh sebagai pelaku tawuran. Dari Padang, Sumatera Barat, Mardirosa Tanjung, Jurnalis NTV melaporkan.